Baik, selamat bergabung dalam perkuliaan hukum perlindungan konsumen. Saya selaku pengajar hukum perlindungan konsumen ini, Dr. Inosensio Samsul. Pada perkuliaan awal ini, saya akan menyampaikan garis umum perkuliaan kita yang disampaikan dalam bentuk keuraian terhadap kesatuan acara perkuliaan hukum perlindungan konsumen. Untuk itu nanti saya akan menyampaikannya dalam bentuk slides, slides materi perkuliaan ini. Dan di dalam slides ini nanti, sebagai awal ya, di sini dikembukakan beberapa materi baik tujuannya maupun bahan bacaan. Tetapi sebagai pengantar saya mengingatkan kepada masiswa atau peserta hukum perlindungan konsumen ini bahwa kuliah kita di program PASA ini ya, itu berbeda dengan metode maupun target kita ataupun minimum standar kompetisi base kita ya. Bahwa kalau di dalam perkulian S1, kita diperkuat pengetahuan dan kemampuan kita untuk memahami hukum positif. Nah, sedangkan perkulian di program PASA ini, karena ini adalah jalur pendidikan ilmu ya, ilmu pengetahuan, maka kita tidak saja diharapkan mampu memahami hukum positif, termasuk undang-undang ataupun hukum perlindungan konsumen. Tetapi kita justru dilatih atau diajar ya, agar kita mampu mengkritisi, mengkritisi hukum positif yang ada, mengkritisi praktek hukum perlindungan konsumen dengan mengandalkan tiga sumber ya. Pertama adalah kemampuan teoritis kita. Oleh karena itu, dalam kuliah hukum perlindungan konsumen ini, kita akan mendalami teori-teori di bidang hukum perlindungan konsumen. Yang kedua, juga kita akan diperkuat dengan praktek ya, kasus-kasus yang ada sebagai ujian ataupun bagaimana undang-undang atau hukum positif itu dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah kita juga mengandalkan komparatif perspektif, bagaimana negara lain mengatur tentang hukum perlindungan konsumen ini. Nah, jadi pengertian mengatur di sini tidak hanya dalam arti hukum positifnya, tetapi juga dalam kasus-kasus. Oleh karena itu, saudara, kalau saudara-saudara ingin betul-betul kuat atau akan mendapatkan pengetahuan yang cukup terkait dengan hukum perlindungan konsumen ini, maka Anda harus atau kita harus bisa menyiapkan kerangka berpikir agar kita mau belajar tentang teori hukum perlindungan konsumen, kita mau belajar hukum positif tidak hanya di Indonesia, tetapi juga perbandingan negara lain dan juga putusan pengadilan negara lain dan juga putusan pengadilan dalam negeri yang terkait dengan hukum perlindungan konsumen ini. Nah, dalam kaitan itu, saudara, maka pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan garis besar perkulian kita yang terkait dengan hukum perlindungan konsumen ini. Dalam jadwal kita, kita diberi waktu sekitar 14 kali pertemuan. Karena itu, dalam 14 kali pertemuan ini, saya menyiapkan beberapa materi. Yang pertama, kita mulai dengan kuliah awal yang menjelaskan tentang kerangka hukum perlindungan konsumen. Kalau kita bicara tentang kerangka hukum, itu artinya bicara tentang ruang lingkup konsep tentang hukum perlindungan konsumen ini. Nah, dalam materi pertama ini, kita akan mendalami misalnya perbedaan antara perbedaan antara hukum perlindungan konsumen dan hukum konsumen. Consumer Transaction Act atau Consumer Transaction Law dan juga Consumer Protection Law. Itu dua hal yang berbeda. Kalau kita bicara tentang Consumer Protection Law, berarti normanya itu sudah memiliki suatu ketentuan yang memang berpihak kepada konsumen. Tetapi kalau kita bicara tentang Consumer Law, berarti di dalam hukum tersebut tidak secara kuat menunjukkan keberpihakan kepada konsumen. Tetapi Consumer Law itu adalah hukum yang di dalamnya itu mengatur transaksi dan salah satu pihaknya adalah konsumen. Misalnya hukum perbankan, itu bukan hukum perlindungan konsumen, tapi itu Consumer Transaction Law karena di dalam hukum undang-undang perbankan itu ada salah satu pihak yang disebut konsumen. Di samping itu juga kuliah pengantar. Ini kita juga menjelaskan tentang siapa itu konsumen. Siapa juga pelaku usaha. Siapa yang dimaksudkan konsumen yang perlu dilindungi. Itulah kuliah pertama. Nah, lalu kemudian, dalam kuliah pertama ini juga akan diberikan tugas-tugas. Nah, di sini ada beberapa referensi yang saudara-saudara harus baca. Memang referensi ini, atau boleh saya katakan, referensi ini sekarang mungkin lebih mudah. Karena menggunakan internet, ataupun berbagai e-jurnal, Anda sudah bisa mengakses itu. Tetapi kalau dulu memang tidak sulit. Sehingga kita harus mendapatkan buku secara langsung dalam studi, bahkan harus pergi melakukan studi perpustakaan di negara lainnya. Nah, di dalam kuliah pertama ini juga ada tugas mahasiswa untuk mencari berita, atau kasus, atau tulisan di internet mengenai perlindungan konsumen ini. Nah, ini saya kira salah satu poin penting di dalam perkulian, bahwa mahasiswa juga diberikan tugas agar betul-betul apa yang disebut dengan student-based learning itu betul-betul dilakukan. Jadi dosen tidak menjadi epicentrum dari pengetahuan itu, tetapi saudara-saudara ataupun mahasiswa harus secara aktif untuk mencari atau menemukan literatur-literatur yang terkait dengan materi yang disampaikan oleh dosennya. Nah, materi kedua dalam kuliah hukum perlindungan konsumen ini adalah hukum perlindungan konsumen, teori pasar, negara kesejahteraan, dan intervensi negara. Nah, ini sebenarnya terkait dengan keberadaan dari hukum perlindungan konsumen itu. Karena ada perdebatan, apa perlu hukum perlindungan konsumen ini? Karena apa? Karena orang melihat bahwa urusan konsumen ini, urusan kebutuhan sehari-hari, yang itu tidak perlu ada intervensi negara. Oleh karena itu, ngapain pemerintah harus terlibat di dalamnya? Nah, inilah saudara, apa namanya, materi penting yang harus dijelaskan secara teoritis, bahkan politik. Di sinilah letak politik hukumnya perlindungan konsumen itu. Jadi, di dalam memuraikan tentang hukum perlindungan konsumen, teori pasar, negara kesejahteraan, dan intervensi negara ini, nanti kita akan mendalami apa dasarnya negara itu kemudian memilih untuk melakukan intervensi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Jadi, secara singkat sebenarnya, mau mengatakan bahwa dalam materi kedua ini, untuk memberikan argumentasi yang kedua, yang kuat, kenapa negara itu harus campur taman untuk melindungi konsumen dalam bentuk hukum perlindungan konsumen. Di sinilah, saudara, kita bisa menemukan sedikit jawaban, misalnya, kenapa negara-negara itu berbeda-beda. Ada yang sudah tahun 60 mengeluarkan hukum perlindungan konsumennya. Ada yang tahun 70-an. Nah, ada seperti kita misalnya, baru muncul pada tahun 1999 ketika reformasi di Indonesia. Jadi, dari sini sebenarnya kita bisa paham kenapa Indonesia itu baru memunculkan undang-undang terhadap perlindungan konsumen pada akhir tahun 1999. Kenapa tidak dimulai, bahwa perjuangan itu sudah mulai tahun 1972, iya, tetapi baru berhasil itu pada tahun 1999. Nah, di sini nanti ada menjelaskan beberapa teori kedaulatan konsumen, teori pasar brebas, free market teori, lalu kemudian teori negara kesejahteraan. Nah, itu juga bisa menjadi literatur ataupun perangkat pemikiran yang bisa memberi jawaban kepada kita. Kenapa kumpulinan konsumen itu dibuat atau diperlukan di beberapa negara. Di sini pun pada akhir kuliah, kami tetap memberikan tugas kepada mahasiswa ya, untuk melihat, dan membaca beberapa jurnal ataupun literatur yang bisa menjelaskan kenapa negara-negara itu membutuhkan hukum perlindungan konsumen. Nah, materi ketiga, saudara, mengenai hak-hak konsumen. Nah, jadi dalam sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen, perumusan hak-hak konsumen ini menjadi satu tahap yang penting. Kenapa? Karena sebelum hak-hak konsumen ini dirumuskan, orang itu tidak tahu apa sih yang mau diperjuangkan. Jadi, dengan dirumuskannya hak-hak ini, maka substansi dari hukum perlindungan konsumen, karena hukum itu mengatur hak dan kewajiban, semakin jelas. Jadi, dalam berbagai literatur dikatakan bahwa perjuangan ataupun perkembangan hukum perlindungan konsumen itu semakin kuat, semakin jelas, bahkan semakin bisa dipahami oleh orang lain ketika para pejuangnya atau kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap konsumen itu mampu merumuskan hak-hak konsumen. Nah, dari hak-hak konsumen ini nanti, saudara, banyak sekali yang bisa kita lihat. Pertama, misalnya, hak konsumen yang diajukan oleh Presiden F. Kennedy. Jadi, ini termasuk tokoh penting dalam sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Amerika Serikat, karena John F. Kennedy ini ketika berpidato di depan Kongres Amerika Serikat untuk meyakinkan pentingnya hukum perlindungan konsumen bagi masyarakat Amerika Serikat, lalu menyampaikan hak-hak konsumen di depan Kongres. Nah, di samping hak konsumen yang diajukan oleh Presiden F. Kennedy, dalam pedoman PBB juga ada diatur mengenai hak-hak konsumen ini yang diatur di masyarakat ekonomi Eropa. Nah, tapi yang paling penting juga, saya kira, sebagai bahan pelajaran kita, karena di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999, di pasal 4 diatur tentang hak-hak konsumen. Dan seperti yang tadi saya katakan, bahwa hak-hak konsumen ini, ini kemudian menjadi sangat penting, karena ketika kita bicara tentang hak-hak konsumen yang diatur dalam hukum perlindungan konsumen, maka secungguhnya hak-hak itulah yang kemudian dilindungi, yang kemudian juga bisa dituntut, atau dipersoalkan oleh konsumen ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Nah, jadi dalam kuliah ini pun, kita akan memberikan tugas kepada mahasiswa, agar mahasiswa mencoba untuk melihat dalam berbagai kasus, maupun berita, tulisan-tulisan yang menjelaskan tentang hak-hak konsumen. Jadi ini kuliah ketiga. Lalu kemudian kuliah-kuliah kita selanjutnya, itu akan mengikuti atau akan mendalami tentang hak-hak konsumen ini. Nah, kalau kita perhatikan, dikaitkan hak-hak konsumen ini dalam prakteknya, maka hak konsumen ini ada di bagian atas tiga. Hak yang terkait sebelum terjadi transaksi, hak yang terkait sebelum transaksi, yang kedua adalah hak-hak yang terkait pada saat dilaksanakan transaksi, dan yang berikutnya adalah hak setelah adanya transaksi itu. Nah, oleh karena itu, maka kuliah keempat, kuliah kelima, kuliah ke enam, itu paling tidak mengikuti kerangka mengenai hak yang terkait dengan hak konsumen atas informasi. Hak atas informasi itu menjadi kuliah keempat, lalu kemudian kuliah selanjutnya itu adalah hak fair agreement, yaitu hak yang diperlukan pada saat pelaksanaan transaksi, dan yang juga yang berikutnya adalah hak pasca transaksi yang berkaitan dengan bagaimana konsumen dapat mengajukan komplain ataupun kegugatan, ataupun hak kompensasi apabila transaksi yang melibatkan konsumen itu merugikan konsumen. Nah, kita mulai dari kuliah keempat, nanti kita bicara tentang hak konsumen atas informasi produk. Nah, dalam kuliah tentang hak konsumen atas informasi produk ini, objek kajian kita adalah, ada beberapa informasi produk yang paling penting adalah iklan, yang kedua label, yang ketiga media lainnya. Nah, hak konsumen atas informasi ini penting sekali, saudara, karena hak informasi ini menjadi dasar bagi konsumen untuk mengambil keputusan, apakah saya akan melanjutkan transaksi atau tidak. Jadi Anda atau kita sebagai konsumen dalam kehidupan sehari-hari, kita ingin tahu, ini baju ini misalnya ukurannya pas nggak dari saya. lalu kemudian, ya termasuk harga juga, ya termasuk harganya juga. Jadi kalau, jadi kalau mempunyai harganya mungkin di mata kita pas barangnya, ya dalam usaha suka sekali barang itu, tapi, tapi ternyata harganya mahal, maka saya pikir ini menjadi, menjadi pertimbangan juga, nggak cocok, karena mungkin kemampuan keuangan kita tidak cukup. Oleh karena itu, saudara, penting sekali hak atas informasinya. Nah, saya ingin juga nanti mohon perhatian kita semua, bahwa hak konsumen ini, dalam beberapa literatur, itu jelaskan sebagai masuk dalam kategori hak asasi manusia. Kenapa? Karena hubungan antara konsumen dan pelaku usaha ini, ini adalah hubungan yang hampir sama, atau bahkan simetris ya, dengan hubungan yang ada antara negara dan warga negara. Kenapa saya katakan dengan warga dan negara? Karena apa? Karena lahirnya hak asasi manusia, itu sebenarnya gerakan itu adalah ketika dikaitkan dengan hubungan antara negara yang kuat dan warga negara yang lemah. Karena itu, maka kita melihat ketika hak asasi manusia itu dikaitkan secara versikal antara negara dan warga, maka warga negara sebagai pihak yang kuat di atas warga negara sebagai pihak yang lemah. Di mana kuatnya negara? Karena kuat negara itu memiliki aparatur, memiliki kekuasaan yang bisa mengeksploitasi warga negara. Nah, demikian pun hubungan antara pelaku usaha dan konsumen ini sebenarnya itu hubungan yang sifatnya horizontal. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen sebenarnya horizontal, tetapi pelaku usaha itu memiliki kemampuan, kekuatannya untuk bisa mengeksploitasi dengan menggunakan produk. Produknya tentunya ya, mengeksploitasi konsumen, kemudian bisa konsumen dirugikan. Nah, studi-studi tentang ini saya kira perlu sederhana-saudara perhatikan nanti dalam belajar tentang kekuasaan konsumen. Karena secara teoretis juga, ada pertanyaan atau jurnal pemikiran bahwa apa sih syarat-syaratnya agar suatu hak itu masuk dalam kategori sebagai hak asasi manusia. Yang pertama, harus bersifat individu. Yang kedua, diakui oleh PBB. Nah, dua hal ini memang perlu diuji nanti. Dan banyak literatur sebenarnya menjelaskan ini, apakah hak konsumen ini betul-betul masuk dalam kategori hak asasi manusia. Nah, kuliah kelima, saudara, mengenai unfair terms in contract. Nah, ini penting. Kenapa? Karena persoalan yang dihadapi oleh konsumen sesungguhnya adalah karena ada persaingan yang tidak seimbang, bergening posisi yang tidak seimbang antara pelaku usaha. Nah, pelaku usaha, saudara, memanfaatkan posisi yang kuat ini untuk menuangkan segala kepentingannya di dalam kontrak-kontrak yang dibuat dalam traksasi antara pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, saudara, dalam praktik kita menemukan banyak sekali apa namanya itu, klausul baku ya, yang merugikan konsumen. Dan kalau prinsipnya adalah bahwa fakta sunservanda dalam arti bahwa bahwa para pihak, apa namanya, harus mentaati ya, apa yang sudah dijanjikan atau diperjanjikan oleh para pihak. Tapi persoalannya adalah pada saat perjanjian itu dibuat, para pihak ini tidak berada posisi yang seimbang. Jadi, sehingga apa yang disebut dengan keadilan itu sendiri hampir tidak bisa dipenuhi karena pelaku usaha sebagai pihak yang memiliki posisi yang kuat itu selalu menuangkan kepentingannya dalam kontrak, sementara kepentingan dari dari apa, dari pelaku, dari konsumen itu sangat minim. Oleh karena itu, kita sering dengar bahwa apa namanya, substansinya itu ya hak dari pelaku usaha itu banyak, tapi kewajiban dari konsumen lebih banyak lagi. Atau disebutkan konsumen itu haknya, terus kecualinya banyak. Ini sering menjadi dari haknya ada dua, tapi kecualinya ada sepuluh. Nah, ini yang sering dihadapi oleh konsumennya. Jadi, ini juga materi penting yang harus kita lihat dan nanti kita lihat berbagai perjanjian-perjanjian yang isinya itu merugikan konsumen. Nah, materi lain, saudara, yang penting ya dalam kuliah ke-6 kita bicara tentang perlindungan konsumen dan perdagangan bebas multilateral. Ini penting, saudara. Karena apa? karena karakter ataupun esensi dari hukum perlindungan konsumen itu pada dasarnya adalah menjadi otoritas kebenangan dari suatu negara untuk menetapkan standar yang, standar produk misalnya, yang bisa menjaga kesehatan, menjaga kepentingan konsumen. tetapi pada sisi lain, saudara, dalam perdagangan bebas multilateral, negara-negara itu diwajibkan untuk tidak tidak membatasi masuknya produk dari negara lain. Nah, sehingga kelihatannya itu tidak sejalan antara hukum perlindungan konsumen yang membatasi masuknya produk dari negara lain dengan prinsip perdagangan bebas yang meminta negara-negara untuk menghilangkan segala hambatan barrier to entry termasuk dalam berbagai peraturan perundangan. Nah, ini penting dan kita tidak bisa hindari. Mungkin barang-barang yang kita gunakan sehari-hari sebenarnya itu komponen produk dari negara lain itu kan ada. Nah, sehingga isu perlindungan konsumen sebenarnya itu isu yang banyak lintas negara ya. Kenapa? Karena barang-barang yang kita hasilkan bisa kita ekspor ke negara lain untuk dikonsumsi oleh negara-negara lain tetapi ada juga barang-barang dari negara lain yang kita import ya yang akan dikonsumsi oleh konsumen di Indonesia. Oleh karena itu saudara, salah satu isu pentingnya dalam hukum perlindungan konsumen itu adalah bagaimana mempertemukan standar perlindungan konsumen satu negara dengan standar prinsip perdagangan bebas. Nah, ini saya kira yang perlu kita pelajari dengan baik bagaimana mempertemukan di satu sisi hukum perlindungan konsumen itu bisa tercapai tetapi perdagangan dunia pun tetap jalan. Nah, nanti kita akan bicarakan dalam satu sesi tersendiri tersendiri. Nah, berikutnya adalah struktur hukum perlindungan konsumen. Materi ini penting saya sampaikan dikaitkan dengan politik hukum sebenarnya. Jadi, pertanyaan sederhananya adalah terkait dengan materi struktur hukum perlindungan konsumen ini. Pertanyaan sebenarnya, siapa saja siapa saja yang terlibat atau terkait dalam setiap kebijakan di bidang perlindungan konsumen ini. Nah, nanti kita akan membaca ya. Ada satu buku di sini yang menjadi literatur kita yang ditulis oleh Barry M. Mitnik yang menulis tentang apa yang disebut dengan The Political Economy of Regulation. Nah, menurut Barry Mitnik bahwa ada empat kelompok kepentingan yang diatur oleh hukum ekonomi. Karena hukum perlindungan konsumen ini terkait dengan kegiatan ekonomi, walaupun ini bukan ekonomi bisnis murni, tetapi ekonomi publik maka kalau kita bicara tentang hukum dan kebijakan di bidang perlindungan konsumen akan ada empat kelompok kepentingan yang ada di dalamnya. Yaitu pertama adalah pelaku usaha. Itu sudah pasti. Jadi ketika ada aturan tentang perlindungan konsumen pasti berpengaruh atau salah satu pihak adalah pelaku usaha. Yang kedua adalah konsumen sendiri. Konsumen interest. Tadi itu adalah industri atau entrepreneur interest. Nah lalu kemudian kelompok yang ketiga adalah government interest atau kepentingan pemerintahnya. Jadi apa saja kepentingan pemerintah ketika misalnya kita mau katakanlah menaikkan apa namanya harga BBM misalnya. Apa sih implikasinya harga BBM ini? Ketika kita naikkan maka konsumen menjadi terbeban. Pelaku usaha dalam hal ini Pertamina kita katakan itu untung. Tetapi jangan lupa pemerintah juga ketika kita menaikkan harga ya maka beban APBN pun akan berkurang. Tetapi kalau kita menurunkan harga harga BBM maka subsidi yang kemudian ditanggung oleh APBN juga kandasat. Jadi ini kepentingan pemerintah itu berkaitan pajak retribusi dan sebagainya. Sedangkan kepentingan nasional itu adalah kepentingan yang tidak hanya terwakili oleh salah satu dari tiga kelompok kepentingan. Tidak hanya memperkuat kepentingan pelaku usaha tidak hanya memperkuat kepentingan konsumen tidak hanya juga memperkuat kepentingan pemerintah tapi bisa mewakili kepentingan bersama baik itu pelaku usaha baik itu konsumen baik itu kepentingan pemerintah itu bisa terwakili di dalamnya. Jadi tidak ada satu kelompok yang diuntungkan. Saya ambil contoh misalnya ketika harga BBM itu diturunkan maka Pertamina ataupun pelaku usaha akan merasa bahwa ada hak kami yang akan diserahkan. Lalu kemudian konsumen pun akan diturunkan tetapi turunnya harga itu juga tidak sampai pada nilai yang sangat rendah lalu kemudian konsumen benar-benar merasa sangat diuntungkan tapi diberilah sebagiannya lagi untuk kepentingan negara. Jadi dimana titiknya itu tidak pada titik ekstrim yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Itulah yang kemudian kita sebut dan kepentingan nasional. Inilah kita perlu pelajari dan ini penting agar kita bisa memahami setiap kebijakan misalnya kenaikan harga kebijakan pasar barang dan jasa di Indonesia. Sebagai orang hukum kita harus pahami berbagai pertimbangan ekonomi dari kebijakan yang terkait dengan konsumen. Yang ke delapan adalah kita nanti akan membahas tentang lembaga institusi perlindungan konsumen. Nah institusi perlindungan konsumen ini banyak sekali di Indonesia ada lembaga perlindungan konsumen nasional ada badan penyelesaian sengketa konsumen bahkan ada otoritas jasa keuangan ada badan pengawasan obat dan makanan. Kita akan pelajari semua itu agar kita bisa tahu bagaimana sistem perlindungan konsumen ini di Indonesia bisa dilaksanakan baik kalau pemerintah maupun lembaga-lembaga yang termasuk organisasi lembaga sebadaya di bidang sebadaya masyarakat di bidang perlindungan konsumen. Jadi ini ada beberapa ini badan penyelesaian sengketa badan pengawasan obatan otoritas jasa keuangan dan sebagainya. Lalu kesembilan penyelesaian sengketa konsumen ini penting karena materi ini mengatur tentang penyelesaian kesehatan menurut undang-undang nomor 8 tersebut penyelesaian sengketa konsumen bisa melalui pengadilan bisa di luar pengadilan. Nah di luar pengadilan itu juga bagi dua ada yang diselesaikan secara damai oleh oleh para pihak ya oleh konsumen dan pelaku usaha dan yang kemudian bisa diserahkan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga ini ada penyelesaian sengketa konsumen terus kemudian ada lembaga-lembaga lain misalnya yang muncul itu seperti di bidang apa asuransi itu ada ada badan mediasi asuransi BMAI badan mediasi asuransi Indonesia diperbankan juga ada ya nah lembaga-lembaga itu prinsip saya sekarang semakin banyak ya lembaga yang bisa menyelesaikan kesekieta konsumen ini ini juga semakin baik akses konsumen kepada keadilan nah lalu kemudian saudara masih terkait dengan tentang penyelesaian kesekieta kita juga akan belajar tentang pada kuliah ke-10 kita belajar tentang class action tentang legal standing ya nah itu karena saya melihat masih banyak juga para praktisi hukum kita yang tidak tahu apa bedanya class action ada legal standing dan sebagainya sehingga saya pikir kuliah ini juga akan bisa menambah pengetahuan kita lalu kemudian kuliah sebelah saudara ini penting ya berkaitan dengan tadi saya katakan kuliah pertama informasi tadi adalah pra transaction kemudian ketika kita keluar kuliah tentang apa kuliah tentang fair agreement itu pada saat transaksi lalu sekarang kita tanggung jawab pelaku usaha nah kuliah tentang tanggung jawab pelaku usaha ini saudara akan saya bagi dua ya pertama adalah tanggung jawab pelaku usaha menurut terjih hukum nasional kita bagaimana sistem tanggung jawab pelaku usaha yang diatur dalam undang-undang berlapan tahun 99 khususnya berkaitan dengan misalnya dalam pasal 19 nah saya disertasi saya adalah mengenai ini mengenai tanggung jawab pelaku usaha ini nah saya ingin menyampaikan bahwa bahwa undang-undang kita ya di kuliah pertama ini nanti itu itu masih mengatur apa namanya tanggung jawab berdasar kekesalahan tetapi beban pembuktiannya yang terbalik tetapi nanti di kuliah ke ke 12 saya akan menjelaskan tentang prinsip tanggung jawab mutlak ya prinsip tanggung jawab mutlak atau strict product liability dimana tanggung jawab itu tidak lagi berdasarkan kesalahan sehingga bukan saja berkaitan dengan beban pembuktian terbalik tetapi memang kesalahan itu tidak lagi diperlukan sehingga itu disebut dengan no fault liability nah lalu kemudian pertanyaannya apa dasarnya nah nanti kita akan dalami dari praktek ya tentang strict liability yang sudah banyak negara yang sudah menerapkan kita saja belum tetangga kita Malaysia sudah Filipinya sudah Singapura sudah Thailand sudah kenapa di Indonesia tidak nah jadi kita menurut saya seperti tadi saya katakan kita perlu belajar banyak dari negara lain untuk bisa memperbaiki hukum positif kita termasuk undang-undang perlindung konsumer salah satunya menurut saya adalah bagaimana kita memahami strict product liability agar nanti pada saatnya kita bisa menerapkannya atau mengadopsinya di Indonesia lalu kemudian saudara kuliah ke 13 masih kita akan menjelaskan tentang bagaimana praktek strict liability di negara lain dan kuliah terakhir nanti kita akan bicara tentang product liability insurance nah ini penting saudara prinsipnya adalah ketika negara itu sudah menerapkan sistem tanggung jawab yang semakin ketat ya dimana konsumen itu semakin terlindungi hak haknya atau gugatan itu semakin banyak dikabulkan maka akan menimbulkan risiko meningkatkan risiko pada pelaku usaha yaitu risiko untuk membayar ganti kerugian kepada konsumen nah dalam prakteknya saudara untuk mengantisipasi gugatan konsumen ini maka pelaku usaha mengasuransikan produknya itu yang disebut dengan product liability insurance nanti kita akan diskusikan dalam satu sesi tersendiri nah itu saya kira garis besar dari perkulian kita dan tentunya di tengah-tengahnya nanti akan ada ujian tengah semester lalu ujian akhir semester yang bagi saya yang paling penting adalah bahwa saudara-saudara betul-betul aktif karena ini adalah bagaimana kita belajar dengan memberikan ruang kepada masjid-saudara untuk lebih aktif mencari pengetahuan itu jadi dosen itu hanya sedikit saja kami hanya memancing memberikan kerangkanya dari substansi perkulian selanjutnya dirasakan nampaknya oleh saudara-saudara masjid-saudara lalu saudara-saudara juga aktif untuk mencari menemukan lalu kemudian mendiskusikannya dalam perkulian kita berkait dengan hukum perhidupan ini nah jadi itu saya kira poin penting yang saya sampaikan sebagai kuliah pengantar kita selanjutnya nanti kami di samping juga tugas-tugas sedara tugas-tugas harian akan kami tetap berikan dan juga pada tugas akhir pun akan kami berikan tugas akhir dengan nanti pada akhirnya adalah nilai itu adalah kumulatif kumulatif dari tugas harian tugas ujian tengah semester dan ujian akhir semester nah saya kira itu saja sebagai kuliah pengantar terima kasih saya juga bisa memberikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk bertanya saya persilahkan namun saya kira untuk kuliah ini maka kita akhiri saja dan saya berharap saudara-saudara bisa mengikuti kuliah ini sehingga pada saat mengakhiri kuliah ini Anda merasa kuliah Anda mendapatkan sesuatu jadi jangan sampai secara keseluruhan saudara jangan sampai Anda kaget sendiri masuk kuliah hasilnya seperti ini begitu lulus S2 juga belum terasa apa yang didapatkan ini kan menjadi persoalan kalau Anda tidak aktif demikian untuk kuliah hari ini terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu lagi pada perkulihan materi pertama minggu depan demikian selamat bergabung dengan kuliah terima kasih terima kasih